Tidak ada lagi tradisi tunggor bisa mengikis habis dan juga mudah-mudahan nanti kalau itu sudah tidak ada sehingga harapan kami di desa Karang Tengah khususnya umumnya Kecamatan Karang Tengah bebas dari usia pernikahan dini dan juga angka stand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera sahabat Radar Sulu TV tadi kita sudah berkeliling ke warga menemui Pak Kepala Desa untuk menanyakan bagaimana tradisi tunggor di Kecamatan Karang Tengah ini. Nah ini sekarang giliran kita bertanya lebih jauh lagi dengan Bapak Camat Karang Tengah, Bapak Triwiat Moko terkait upaya dari Forkompim Kecam untuk mengikis atau menghilangkan tradisi tunggor ini. Selamat siang Pak Camat. Selamat siang Pak Wahyu. Ya, begini Pak Camat ini kan cukup menarik sekali kan biasanya apa namanya tradisi itu kalau di daerah lain diuri-uri atau dilestarikan. Tapi di sini ada yang namanya tradisi tunggor itu malah tidak dihapuskan begitu Pak Camat lah. Sebelum kita lebih jauh di situ saya ingin menyelami lebih jauh lagi terkait kondisi masyarakat di Kecamatan Karang Tengah ini. Di antaranya adalah terkait jumlah penduduk dan mata pencariannya Pak Camat. Oh iya, terima kasih Pak Wahyu terkait dengan kondisi masyarakat kami. Untuk Kecamatan Karang Tengah sendiri ini terdiri dari lima desa, itu terdiri dari desa Poro Harjo, desa Karang Tengah, desa Ngambar Sari, desa Njeblokan, dan desa Temboro. Kemudian untuk jumlah penduduk sendiri, jumlah penduduk kami di Kecamatan Karang Tengah ini ada 23.965 jiwa. Ini terdiri dari 12.064 jiwa laki-laki dan perempuannya 11.901 jiwa. Kemudian untuk jumlah kakaknya ini terdiri dari 8.952 kakak. Kemudian untuk mata pencarian warga masyarakat kami, sebagian besar adalah petani pekebun. Ini yang ditanam rata-rata adalah tanaman pon-pon, seperti jahe, kemudian kunyit, ada laos, ada temulawak. Kemudian juga ditanam tanaman janggilan atau cinco hitam. Kemudian juga ada porang. Itu Pak kondisi masyarakat kami. Dalam selama pesejaran ini tadi saya hanya menemukan kalau tidak salah satu SD ini Pak Camat. Sebenarnya untuk fasilitas pendidikan di Kecamatan Karang Tengah ini, mulai dari SD, SMP, SMA, seperti apa kondisinya Pak Camat? Kondisi sarana-prasarana untuk pendidikan di Kecamatan Karang Tengah itu diawali dari kelompok bermain. Itu juga ada PAUT, TK, ini jumlahnya ada 23 sekolah. Kemudian untuk SD, ini ada 19 SD. SMP, kemudian untuk SMP ini ada 6 SMP. Yang negeri ada 5, yang swasta ada 1 sekolah. Seperti itu. Seperti itu. SMA-nya belum ada berarti? Untuk SMA di Karang Tengah ini belum ada. Baik SMA ataupun SMK itu belum ada. Kemudian untuk itu kami dari Pemerintah Kecamatan, setiap tahun melalui Forum Museran Bank Kecamatan, ini selalu kami mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Monogiri untuk di Karang Tengah ini agar berdiri sekolah SLTA, baik itu apakah SMA atau KSMK. Untuk warga kami yang lulus SMP, untuk bisa melanjutkan ke SLTA, baik itu di SMA atau di SMK, itu harus keluar ke Kecamatan, Pak. Itu Kecamatan terdekat itu di Tirtomoyo ataupun juga ke Mbak Purteno. Seperti itu. Dari sini ke Tirtomoyo berapa kilometer itu, Pak Cermat? Untuk dari sini ke Tirtomoyo itu membutuhkan jarak tempuh sekitar 4 sampai 5 kilometer. Oh, 4 sampai 5 kilometer. Dari Karang Tengah ya, Kecamatan. Yang terdekat. Oke, kalau yang ke Kecamatan Batu Retno? Kecamatan Batu Retno ini jarak tempuhnya sekitar 15 sampai juga 20 kilometer. Oh, 3 kali lipat ya jaraknya berarti ya. Sedangkan alat transportasi dari Karang Tengah ke Tirtomoyo maupun ke Mbak Turretno, belum ada ya transportasi umumnya? Transportasi umum tidak ada, jadi harus menggunakan transportasi pribadi. Oh, seperti itu. Untuk bisa ke Tirtomoyo ataupun ke Mbak Turretno. Nah, apakah karena jarak yang jauh dan sebagainya ini mempengaruhi tingkat lulusan SMP untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, Pak Cermat? Ini sangat berpengaruh sekali karena ketika harus sekolah keluar Karang Tengah tentunya membutuhkan biaya transportasi. Ketika mereka harus kos juga harus membutuhkan ataupun mengeluarkan biaya kos. Sehingga ini salah satu faktor mengapa masih banyak masyarakat kami lulusan SMP yang tidak bisa melanjutkan. Karena faktor sarana pendidikan. Terus mereka apa yang dikerjakan? Apa langsung bekerja atau seperti apa Pak Cermat? Sebagian besar ketika mereka tidak bisa melanjutkan tentunya juga bekerja seadanya. Dalam arti mungkin bekerja di rumah, membantu orang tua, dan mungkin kalau bisa bekerja di luar pun juga tentunya memerlukan keahlian khusus agar bisa bekerja di luar. Berarti untuk persentase murid SMP yang melanjutkan ke SMA atau SMK ini masih rendah, bisa dikatakan masih rendah Pak Cermat ya? Juga bisa dikatakan masih rendah. Apalagi yang meneruskan ke pendidikan tinggi, sudah ada belum Pak Dari sini? Sudah ada namun juga persentasenya kecil. Kecil ya? Iya. Oke. Tadi sudah disebutkan Pak Cermat, sudah berharap ingin ada SMA di sini untuk memudahkan. Yang menjadi pertanyaannya nih Pak Cermat, dari bisa dikatakan fasilitas pendidikan yang minim dan apa istilahnya kualitas sumber daya manusianya yang bisa dikatakan, kesulitan mengakses layanan pendidikan, apakah ini juga mempengaruhi terhadap munculnya tradisi Tunggon ini Pak, Pak Cermat? Terkait dengan tradisi Tunggon ini karena memang yang ditunggoni ini adalah yang usianya rata-rata yang baru lulus SMP. Berarti antara 13, 14-an ya? 14-an ya? 15 kesana. Oke. Iya. Oh itu. Berarti yang Tunggon itu tidak ada yang istilahnya usia yang sudah dewasa itu tidak ada yang ditunggon berarti? Tunggon itu untuk usia yang di bawah 17 tahun ya? 17 tahun. Karena ditunggui harapannya nanti ketika sudah waktunya bisa dinikah itu baru dinikah seperti itu. Selama Tunggon itu Pak, Pak Cermat, apakah ada batas waktunya misalnya seperti ini? Saya punya hubungan dengan perempuan di desa sini terus ingin melakukan tradisi Tunggon. Tunggon, ada batas waktunya enggak? Kapan tradisi Tunggon ini harus berakhir dan harus berlanjut ke pernikahan? Informasi yang kami terima sementara tidak ada batasannya untuk Tunggon itu tergantung kesiapan mau menikahnya itu kapan seperti itu. Seperti itu. Apakah dalam menjalani tradisi Tunggon ini si perempuannya ini ada paksaan? Maksudnya begini Pak Cermat, saya misalnya sebagai orang tua dengan otoriter memaksa anak saya perempuan untuk melakukan tradisi Tunggon seperti itu. Adakah yang paksaan seperti itu atau memang tradisi Tunggon ini dilakukan atas dasar suka sama suka dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan keluarganya juga saling mendukung seperti itu? Sebetulnya untuk tradisi Tunggon ini dari kedua belah pihak baik dari laki-laki maupun perempuan ini sudah ada kecocokan sehingga sudah ada suka sama suka kemudian juga sudah didukung ataupun mendapatkan izin dari orang tua untuk menjalani tradisi ini. Seumpamanya si anak perempuannya atau anak laki-lakinya menolak itu bisa enggak Pak Cermat? Itu tidak ada. Tidak ada ya? Jadi atas dasar suka sama suka pihak keluarga juga sudah cocok begitu istilahnya ya. Oke. Selama melakukan tradisi Tunggon ini, si laki-laki tinggal di rumah perempuan selama waktu yang tidak ditentukan. Apakah si laki-laki ini juga menghidupi si calon istrinya ini atau seperti apa Pak Cermat? Biasanya laki-laki yang menungguni perempuan di rumahnya ini biasanya membantu pekerjaan orang tua dari perempuan itu. Misalnya ke kebun, ke ladang. Pokoknya membantu pekerjaan dari orang tua. Oh hanya membantu ya? Iya. Tapi mohon maaf, kalau dibalik itu apakah ada misalnya laporan bahwa selama Tunggon itu terjadi istilahnya hubungan suami-istri yang tidak sebelumnya, apa tidak sepantasnya dilakukan sebelum menikah begitu Pak Cermat? Selama ini tidak ada laporan terkait dengan itu. Dan selama menjalani tradisi Tunggon ini juga diawasi baik dari orang tua itu sendiri maupun dari lingkungan sekitar terkait dengan kegiatan dari yang lunggoni. Yang lunggoni itu. Berarti mereka si calon, si laki-laki ini hanya membantu pekerjaan dari si calon orang tua mempelai perempuan itu. Betul Pak Cermat, oke. Nah ini, respon masyarakat terhadap tradisi Tunggon, karena dari beberapa informasi tadi yang saya dapatkan di lapangan bahwa tradisi ini tidak berlangsung satu atau dua tahun, tapi melainkan sudah cukup lama di sini. Nah ini, masyarakat merespon tradisi itu sebenarnya seperti apa Pak? Pak, untuk saat ini masyarakat sudah mulai kita berikan sosialisasi terkait dengan budaya Tunggon ini. Harapan kami masyarakat juga turut mendukung dari program kami, dari Forkombinca maupun dengan jajaran Kepala Desa untuk melakukan gerakan anti Tunggon ini Pak. Sehingga harapannya budaya Tunggon ini lama-kelamaan bisa kita kikis, bisa kita hilangkan seperti itu. Oke, kalau dari penuturan Pak Cermat tadi bahwa dalam tradisi Tunggon ini tidak ada paksaan, yang pertama, yang kedua, calon pengantin juga sama-sama senang. Terus kenapa kok tradisi ini harus dihilangkan Pak Cermat? Pertimbangannya seperti apa? Karena tradisi Tunggon ini menyumbangkan angka pernikahan dini di kejamatan Karangtengah ini menjadi tinggi. Karena apa? Karena tradisi Tunggon ini kan dari pihak calon pengantin pria ini kan menunggui calon pengantin wanita yang usianya ini masih di bawah umur. Sehingga dalam perjalanannya, sebelum mencapai usia yang diizinkan melalui undang-undang yaitu 19 tahun, kadang ini sudah dinikah. Sehingga ini termasuk dalam kategori pernikahan dini ataupun pernikahan anak seperti itu. Dapat dari pernikahan dini itu sendiri ya Pak Cermat? Secara dampak pernikahan dini ini, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, ini bisa menyumbang angka stunting di kejamatan Karangtengah. Karena dari segi fisik maupun dari segi pengetahuan, si calon ibu ini masih kurang. Sehingga dalam merawat baik itu ketika masa kehamilan maupun ketika anaknya lahir ini masih membutuhkan pendampingan. Sehingga belum bisa mengurus dalam arti terkait dengan tumbuh kembang anak itu. Oke, disini berarti bisa dikatakan bahwa tradisi tungguan ini apa bisa merampas hak-hak si anak perempuan yang notabenehnya masih di bawah umur tadi Pak Cermat? Sebetulnya tradisi ini istilahnya karena anak itu masih di bawah umur. Seharusnya anak itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Karena kondisi sehingga tidak bisa melanjutkan tentunya ini juga salah satu mengurangi hak-hak dari anak itu sendiri. Dari orang tua sendiri ini Pak Cermat, kenapa harus si anak gadisnya ini, kenapa harus ditunggui begitu? Apakah mereka enggak percaya diri bahwa nanti kedepannya si anak perempuannya ini pasti dalam pasarnya pasti laku begitu? Ya mungkin di pemikiran masyarakat mungkin ada juga semacam kekhawatiran ketika anaknya nanti ketika sudah dewasa tidak segera mendapatkan jodoh seperti itu. Kemudian juga dengan adanya di Tunggoni ini kan membantu pekerjaan orang tua itu sehingga itu mungkin yang menjadi motivasi dari orang tua perempuan terkait membolehkan tradisi Tunggoni kepada anak perempuannya. Oke, latar belakang orang tua yang menjalani tradisi Tunggoni ini apakah mereka yang istilahnya berpendidikan rendah atau berekonomi rendah atau tidak ada pemilihan seterata? Artinya dalam artian bahwa rata semua masyarakat di beberapa desa di Kecamat Tenggara Tenggara ini mengikuti tradisi Tunggoni. Artinya meskipun kaya, meskipun berpendidikan mereka juga melaksanakan tradisi Tunggoni ini Pak Camaat? Terkait dengan tradisi Tunggoni ini sebetulnya tidak semua desa atau wilayah yang terjadi melaksanakan ini. Ini juga bisa dikatakan seperti tradisi yang sudah turun-temurun dari dulu. Oke, kemudian juga faktor pendidikan, faktor ekonomi ini juga berpengaruh dalam tradisi Tunggoni ini. Oke, pertanyaan terakhir ini Pak Camaat. Setelah dihapuskan tradisi Tunggoni ini nanti, kira-kira yang diharapkan masyarakat termasuk Pak Camaat sendiri terhadap tatanan kehidupan masyarakat seperti apa ini Pak Camaat? Harapan kami dengan dihapusnya tradisi Tunggoni ini, masyarakat bisa melaksanakan terkait dengan perkawinan ini bisa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi, bahwasannya perkawinan hanya diizinkan ketika pria maupun wanita ini sudah berumur 19 tahun. Sehingga harapannya keduanya sudah siap dalam sinjang pernikahan. Sehingga harapannya menumbuhkan generasi-generasi yang akan datang ini generasi-generasi yang unggul. Kemudian juga berperan mendukung pemerintah dalam mencegah pernikahan dini maupun mencegah stunting. Karena Bapak Bupati Wonogiri dalam programnya memprogramkan di tahun 2024 Kabupaten Wonogiri ini zero stunting. Oke, Alhamdulillah. Oke, Pak Camaat ini sudah cukup jelas penjelasannya dari A sampai Z tentang tradisi Tunggon. Semoga yang dicita-citakan Pak Camaat dan sebagian besar masyarakat untuk istilahnya menghapus tradisi Tunggon ini karena dinilai meningkatkan ini dalam tanda negatif ya pernikahan dini dan potensi terjadinya stunting atau gisi pertumbuhan tidak maksimal pada anak bisa tercapai. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Camaat atas waktunya. Semoga tetap giat dan bersemangat dalam menegakkan apa istilahnya menghapus tradisi Tunggon ini. Semoga sukses. Sudah pengetahuan itu terbukti bahwa pernikahan dini itu dampaknya enggak baik. Itu terus tersosialisasi ke masyarakat. Harapan kami seperti ini.